Al-Fatihah 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 Termasuk juga dalam bulan Ramadan dikenal bulan yang sangat luar biasa Yaitu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan Sampai-sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah kedua Surah Al-Baqarah ayat 185 Yang telah dibacakan awal-awal Yaitu Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan Apa manfaat Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Kenapa Al-Quran diturunkan untuk umat Islam Tak lain Allah telah tegaskan Dan lintas Sebagai petunjuk bagi manusia Sebagai kompas Sebagai petunjuk arah Kalau kita naik mobil Bawa mobil belum tahu jalan Mau ke Surabaya Kira-kira tidak ada petunjuk arah Sampai tidak ke Surabaya Dan kita enggak nanya Bisa enggak kira-kira Kemungkinan sulit sekali untuk sampai ke Surabaya Demikian hanya kalau kita sebagai nakoda Ingin mengalami lautan Tapi tidak ada umpas Maka boleh jadi kita akan tersesat Dibikin hanya dengan umat Islam Dalam kehidupan sehari-harinya Tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran Tidak pernah berdialog dengan Al-Quran Tidak pernah membaca Al-Quran Al-Quran adalah karamullah Firman Allah Kita umumnya ingin doa kita dikabul oleh Allah SWT Tapi ingat Boleh jadi kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Karena kita belum membaca Al-Quran Al-Quran media Belum pernah membaca Al-Quran Belum online Belum nyambung kepada Allah Kalau kita sendiri Saat kita berdoa Jiwa kita, hati kita Belum nyambung kepada Allah Bagaimana mungkin doa kita Akan dikabung oleh Allah Boleh jadi banyak doa yang kita Tidak dikabungkan Karena hati kita belum bersih Iman kita Yang senantiasa tidak bertambah Dengan membaca Al-Quran Hati kita menjadi tenang Iman kita menjadi bertambah Ya ayuhaladina amanu Yang diseru adalah Orang yang beriman Bukan orang Islam Kalau orang Islam Boleh jadi yang Islam adalah KTP-nya Orangnya belum tentu Melaksanakan sholat Melaksanakan puasa Boleh jadi depan teman-temannya Dia berpuasa padahal tidak berpuasa Karena Allah yang maha mengetahui Tapi kalau sentuhan Orang yang beriman Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun puasa itu berat Walaupun ibadah tarawih Terasa lama sekali Walaupun baca Al-Quran Satu air Berat sekali Walaupun baca Al-Quran Wandewanjus Sangat sulit sekali Tapi karena iman Karena ikhlas Karena sangat luar biasa Sekali kita bergembira Dengan datang Orang-orang Maka kita mudah Melaksanakan Membaca Al-Quran Oleh karena Saat bulan Ramadan Dikategorikan Saat Al-Quran Pertanyaannya Untuk kita semuanya Sudahkan Hari ini kita Membaca Al-Quran Mumpung Allah masih memberikan Dari para kitab Usia banyak Membaca Al-Quran Bukan hanya Membaca saja Tapi memahami Artinya Bahkan Kita praktekkan Dalam kehidupan Sehari-hari Sepertimana Yang dicotohkan Oleh Rasulullah Yang mengusung Adanya Akhlak Pada suatu ketika Sahabat Kaab Bertanya Kepada Aisa Isri beliau Aisa ini Dikenal oleh Beliau sebagai Orang yang Mukanya kemerah-merahan Sehingga Dipanggil oleh Nabi Jujur Nabi Dinyatakan Ya Humairah Wahai Yang kemerah-merahan Tapi kita Jangan Jentang-mentang Istri kita Hitam Kita panggilnya Jangan jujur juga Ya Humairah Hadirin Adilat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahuwata'ala Kita diingatkan Yuk Bersama-sama Kita merenung Bukankah Wahyu Yang pertama kali Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Surah Al-Alaq Ikroh Bacalah Dengan Dengan membaca Al-Quran Dalam Tafsin Ibnu Kasir Dijelaskan Ikroh Nabi Menyatakan Ketika Disuruh baca Oleh Malaikat Tentang Ikroh Nabi Menjawab Ma'an Nabi Yang Yang telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darat Agar Kita beriman Kepada Allah Subhanahuwata'ala Ikroh Dalam Pengertian Kontemporer Bisa Kita Terjemahkan Nabi Kita Tidak Hanya Membaca Al-Quran Saja Ikroh Yang Kita Perlu Pahami Membaca Belajar Ilmu Baik Agama Maupun Ilmu Kita Boleh Berbangga Anak Kita Pinter Bahasa Inggris Pinter Komputer Tapi Kita Tidak Berbangga Kalau Anak Kita Tidak Pinter Agama Tidak Baca Al-Quran Oleh Karenanya Kenapa Sebabnya Ikroh Bismiroh Bikal Najih Kolam Jangan Dipisah Kalau Kita Anak Kita Ingin Menjadi Dokter Jangan Lupa Ajarkan Ilmu Agama Sehingga Benteng Agar Dia Bisa Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Menjadi Pengacara Dengan Benteng Agama Insya Allah Tidak Zorim Jadi Pengusan Bidik Rillah Alah Bidik Rillahi Tak Makin Nung Orang Yang Sering Membaca Al-Quran Mudah Dia Akan Tenang Karena Iman Kepada Allah Karena Dia Muri Disakya Dengan Karam Dia Muri Disakya Dengan Zikr Sehingga Saat Dia Mengendarai Mobil Lagi Emosi Bukan Semua Binatang Yang Ada Di Lagunan Keluar Tapi Yang Keluar Adalah Bapak Astagfirullah Allah Bapak Dan Lain Sebagainya Wajah Saja Kalau Profesor Dokter Kuresihan Menyatakan Membumikan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari Hari Bukan Hanya Untuk Dibaca Saja Tapi Juga Dipahami Artinya Dan Dipraktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Oleh Karena Ulama Kita Menyatakan Menjelaskan Tadarus Al-Quran Yang Asal Katanya Darosa Belajar Membaca Mengkaji Tadarus Saling Belajar Kalau Ada Kesalahan Saling Membenarkan Menyimak Simaan Ada Yang Membaca Ada Yang Mendengarkan Warot Tilil Ur-ana Tarbilan Dan Bacalah Al-Quran Dengan Tarbil Dengan Menggunakan Mahari Yul-huru Ustaz Saya Sudah Bisa Baca Al-Quran Masih Diberikan Usia Maka Banyak Kita Jangan Mar-mar Untuk Belajar Kalau Saya Dulu Waktu Kecil Di Umur Di Bekasi Itu Ada Metode Ngaji Untuk Mengeja Kalau Sekarang Sudah Ada Metode Ikro Sudah Ada Metode Kiro Ati Al-Banti Dulu Dulu Saya Pakai Metode Mengeja Alim Kasro I H 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 Langgan Malu Mata Eh Ada Istrik Lagi kesel Sama suaminya Anak Minta Ajarin Mah Ajarin Apa Saya Al-B activates Yaudah Sini Mama Ajarin Ikutin Ya Bapak Taba Bapak H Langgan Lalu Gap Gap Apapah Metode Ngejam Ngapapapah Mjetode Sekarang Gap Bata-bata silahkan Yang penting kita bisa baca Menjaga wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pasti dapat Bulan Ramadan adalah Sahurul Kurtai Maka saat kita membaca Satu ayat dihitung Sepuluh kali kebajikan Kalau kita baca Surah Al-Bakarul ayat satu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu berapa huruf Pak? Hah? Tiga huruf berarti diganjarkan oleh Allah Tiga puluh kali lipat Tiga puluh kebajikanlah Bapak-bapak rajin baca Al-Qur'an Baca Surah Tabara Baca Yasin Baca Waqiyah Dan semua surah yang lainnya Coba hitung sendiri dan berapa Tapi motivasi kita Bukan karena pahala Tapi karena ikhlas Mengerjakannya Karena iman Sebagaimana perintah kita berkuasa Mansur Mah Romantona Imanan Wahdisaban Kita belajar Baca Al-Qur'an Memang rasanya Kalau orang sudah pinter Baca Al-Qur'an Sudah pinter Dia bahasa Arab Enak Tidak dikibulin sama orang Apa buktinya Ada pasangan suami istri Suaminya pinter Dia baca Al-Qur'an Bahasa Arab Pas sholat berjamaah Rupanya suami istri Setelah selesai Dia doa Itu suami Diaminkan oleh istrinya Kata suaminya Berdoa Eh kata istrinya Karena gak tau artinya Dibilang Amin Emang tau gak Apa artinya Padahal suaminya Lagi berdoa Ya Allah Tambahin saya istri Tidak dikibulin sama orang Tidak dikibulin sama orang Tidak dikibulin sama orang Tidak dikibulin sama orang